bismillah hallo semuanya kali ini saya akan bagikan tutorial membuat seksian zoom ya jadi seksian ini berguna untuk mengelompokkan slide-slide yang sejenis pada tutorial sebelumnya saya juga telah membagikan tutorial tentang slide zoom ya linknya ada di deskripsi baik saya akan perlihatkan demonya seksian untuk abotas di sini terdiri dari beberapa slide ya kemudian themes ini juga terdiri dari beberapa slide jadi jika slide pada suatu seksian telah habis maka slideshow akan kembali ke slide pertama untuk template yang saya gunakan dalam tutorial ini telah saya bagikan ya di video sebelumnya linknya juga ada di deskripsi yang terakhir ini thumbnail zoomnya saya ganti ya dengan gambar apabila telah habis dan saya next maka slideshow akan berakhir baik saya akan jelaskan cara membuatnya ya pertama buat dahulu semua slide seperti biasa seperti pada contoh ini ya lalu kita buat satu slide kosong pada slide pertama disini kita akan simpan seksian zoomnya selanjutnya kita buat seksian ya klik kanan di atas slide yang akan dimasukkan dalam seksian lalu klik add section berikan nama pada seksiannya lalu klik rename oke kita buat seksian selanjutnya disini add section section untuk tim section lagi disini portfolio jadi di setiap seksian ini telah saya buatkan semacam sampul ya yang akan dijadikan sebagai thumbnail zoomnya kecuali di slide terakhir ya saya akan menggunakan gambar sebagai thumbnailnya nanti saya akan perlihatkan caranya ini yang terakhir ya oke sekarang seksiannya telah lengkap ya selanjutnya kita insert seksian zoomnya kita akan simpan seksian zoomnya di slide pertama ini masuk di menu insert teman-teman bisa cari-cari perintah zoom di bagian sini ya kalau di PowerPoint saya klik pada links lalu zoom dan pilih seksian zoom sekarang kita pilih seksian-seksian yang telah dibuat atau yang akan diambil lalu insert oke sekarang susun thumbnail zoomnya sesuai selera teman-teman ya seperti yang saya katakan sebelumnya untuk thumbnail pada seksian terakhir ini saya akan ganti thumbnailnya dengan gambar ya jadi caranya klik kanan pada thumbnailnya jeng image saya akan pilih dari PC saya ini ya gambar yang telah saya sediakan oke sekarang hilangin border pada thumbnailnya di menu zoom zoom border pilih not line lalu pada setiap thumbnail jentang opsi return to zoom ya hal ini penting ya agar setelah slide pada seksian telah ditampilkan semua akan kembali lagi ke slide pertama oke saya atur lagi ya letak thumbnailnya ini tulisannya saya salin aja ya dari sini oke sekarang kita telah selesai sekarang kita lihat hasilnya baik cukup ya semoga bisa dipahami jangan lupa like share dan komen jika ada yang tidak dipahami sampai berjumpa lagi di video selanjutnya salamaki tak pada salam selamat menikmati 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 Terima kasih.